Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Jawa Barat mengembalikan uang sebesar 6.704.050.014 rupiah kepada negara. Uang tersebut merupakan kasus tindak pidana korupsi, Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia dengan 6 tersangka tahun 2012 silam, di mana negara mengalami kerugian 17 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Jawa Barat menyerahkan uang hasil korupsi Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia kepada negara sebesar 6.704.050.014 rupiah. Penyerahan tersebut dilakukan di Bank Jabar Banten, Cabang Sukabumi. Korupsi dilakukan dengan cara bersama-sama dan melibatkan 6 tersangka, di antaranya pimpinan Bank Jabar Banten, Cabang Kota Sukabumi, Ketua Kohopi, Bendahara, dan Sekretaris Koperasi. Kasus ini juga melibatkan 3 agunan berupa sertifikat tanah dan bangunan dengan luas 10.750 meter persegi. Ketiga sertifikat tersebut pada saat penyelidikan telah dilakukan penyitaan. Perkara ini yaitu perkara terkait dengan penyaluran kredit modal kerja yang disebut dengan Kohibi, di mana perkara ini pada tahun 2012 dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, yaitu penyaluran modal kerja sebesar kurang lebih 17 miliar kepada Kohibi, ditujukan kepada 220 anggota koperasi. Namun demikian, Kohibi tidak menyerahkan uang yang sebagaimana diberi bantuan kredit daripada BJB, namun diserahkan kepada 50 anggota di luar daripada anggota Kohibi. Itulah perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Ganora menambahkan pada tahun 2018 Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi telah melakukan persidangan kasus dengan enam perkara. Saat itu para terdakwa difonis dengan putusan 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Perkara tersebut kini sudah putus dan ingkrah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Nina Fatimah melaporkan.